Nah, kita seleksi dulu Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Pemburu BOOM Oke guys, malah ini kita akan Hunting Fokus ke Majoret ya guys Karena lagi ada Discon guys Ikuti terus videonya, jangan di subscribe Oke guys, item lama Semua guys Ada sih Kostum Volkswagen Squareback Mesan Skyline Masih ada disini Nah, ini guys Ini mustang GT Ini mustang GT ini guys 78-79 serok guys apa ini guys enggak tahu saya 79-74-69 Oke guys kita serok ini guys kayaknya bener ini Mustang GT ya guys 80-80 oh iya Oke guys kayaknya enggak salah lagi guys stang GT yang ini enggak ada polonya guys kita skip Oke kita bayar dulu guys Oke guys hunting kita tadi mendapatkan satu buah Majoret Pomet atau Majoret Surprise yang mana isinya prediksi saya adalah si Mustang GT Oke pada episode sebelumnya saya sudah berhasil mendapatkan dua item hot dari Majoret Pomet ini yaitu yang pertama si VW Polo dan yang kedua yaitu si Doge pink ya Doge pink moving parts Oke guys dan dua item ini dengan cara hunting saya terbukti jitu hasilnya jitu nah ini adalah item ketiga apakah hasilnya juga akan jitu ataukah kita mendapatkan item yang lainnya nah nanti setelah ini kita akan buktikan apakah metode hunting saya menggunakan timbangan ini sangat jitu atau tidak terlalu jitu ada pun untuk trik mendapatkan item-item yang ada di depan kita ini eh kalian bisa lihat di video hunting majoret di episode yang pertama dan episode yang kedua untuk Dodge pink atau bisa klik di sini ya guys nah gitu oke eh sekedar informasi bahwasannya tiga kali saya hunting jaring majoret Pomet jujur saya tidak terlalu memperhatikan kode di bagian belakang oke guys kelihatannya guys ini kode di bagian belakang toh BK 300719 nah kemarin ketika hunting saya tidak begitu memperhatikan kode tersebut ada pun kode untuk yang polo nah ini ya guys BK 300719 nah ini apabila kita amati kalau dia dekat dengan k2 ini yang positif polo ya guys untuk kode yang BK 300719 ada pun yang untuk kode yang BK 05 nah itu belum tentu polo guys karena bisa jadi dia adalah polo atau lambo oke untuk ketiga item ini kodenya sama ya guys nah untuk yang Dodge pink tuh kodenya pun sama guys toh BK 300719 nah dan ini sama juga Oke guys untuk mengobati rasa penasaran saya dan mungkin anda juga ada yang penasaran apa yang saya dapat untuk hasil hunting kali ini sekedar mengulangi untuk item ketiga ini beratnya adalah oke 79 ya guys toh nah saya hanya berpatokan kepada berat item-item tersebut karena eh tiga item yang saya incar ini beratnya di atas rata-rata nah biasanya rata-rata eh majoret komed itu 70 di atas 70 71 72 nah namun yang ini di atas rata-rata guys 79 76 dan 86 oke guys langsung saja kita sopek 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 guys di sopek sopek plastiknya apakah benar ini Mustang GT bismillahirrohmanirrohim bantu doa guys bila ini berhasil berarti senjata pemungkas saya terbukti sangat jatuh bismillahirrohmanirrohim bantu doa guys lihat penampakannya siapakah dia Ford Mustang GT nah Ford Racing School full tamponnya ya guys dengan 01 terus di sini di bagian ini BF Goodrich Oke tuh di bagian bawah basenya Ford Mustang GT Oke made in Thailand uh keren abis guys memang ini yang saya Incher Oke di bagian di bagian depannya tuh di bagian depannya tuh gambar kudanya kelihatan ya lampunya Mika uh keren lah pokoknya hmm nggak nyesel dapat ini guys toh Ford Racing School Oke mantul Oke kita lihat detail belakangnya guys toh mantap ada tulisan GT di bagian depannya di bagian teman 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 yang mau kayak gini silahkan hanti masih ada waktu sampai tanggal 30 ya moving part guys kita buka dulu moving part part step iya kita lihat interiornya guys tuh kelihatannya guys di intip-intip dulu tuh mantul nah kita buka lagi pintu bagian sini sat kelihatan guys tuh nggak kalah ya guys sama si matchbox yang keluaran terbaru oke detail di depan bagian depan wipernya ada kita Kugahnya tuh mantap ya guys Oke guys tiga kali hunting tiga kali berhasil dan terbukti senjata pamungkas saya yaitu timbangan saya jitu hasilnya akurat mantul ya bagi teman teman silahkan dicoba yang enggak punya timbangan ya silahkan pinjam dulu kalau mau bawa timbangan di warung-warung biasanya ada ya guys pinjam sejam dua jam lah untuk hunting tapi kalau mau main field ya enggak papa tapi jujur aja kalau untuk mendapatkan si Mustang ini tebak-tebakan atau filmnya agak susah ya guys karena beratnya ini ya tidak terlalu jauh beda sama item-item yang lainnya tapi kalau untuk hunting si Dogeping itu beratnya ketara guys karena diantara ketiga ini yang paling berat adalah Dogeping dia Dogeping ini 86 gram sedangkan si Polo itu 76 gram dan si Mustang tadi adalah berapa gram guys Mustang itu kalau enggak salah 78 atau 79 nah sekarang kita timbang berapakah beratnya setelah dibuka plastiknya ya guys Oke tuh dia masih tetap 79 ya guys tuh 79 ya guys Nah itu itu adalah berat dari Mustang GT port Mustang GT silahkan yang mau hunting mumpung masih ada waktu kita buka dulu guys biar kalian kena racun toh moving part wah mantul guys guys Oke guys kayaknya video kita untuk episode ketiga ini sampai disini dulu semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau hunting majoret komed atau majoret surprise silahkan jalan-jalan ke Alfamart sore sore dan cari atau serop hot itemnya oke guys untuk teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini jangan lupa like comment dan subscribe dan untuk yang sudah subscribe jangan lupa ikuti terus video-video saya yang lainnya untuk video-video selanjutnya semoga saya bisa menghibur kalian dan memanjakan mata kalian untuk teman-teman yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys foto keluarga dulu selamat menikmati selamat menikmati